Laporan dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang dibuat Fena Melinda terhadap sang suami langsung menyita perhatian publik. Publik dibuat kaget karena pasangan yang selama ini selalu terlihat mesra di media sosial, tiba-tiba ternodai dengan adanya aksi kekerasan dalam rumah tangga mereka. Ferry Irawan harus berurusan dengan polisi karena diduga telah menganiaya Fena Melinda. Polisi pun kemudian bergerak cepat mengusut laporan Fena Melinda dan usai gelar perkara di lokasi kejadian yakni di sebuah hotel di Kediri Jawa Timur. Ferry Irawan ditetapkan sebagai tersangka pelaku kekerasan terhadap istrinya sendiri dan diancam hukuman lima tahun penjara. Meski Ferry Irawan tengah tersudut atas laporan sang istri, ia tetap menjalani pemeriksaan polisi di Gedung Direkturat Kriminal Umum Polda Jawa Timur pada hari Senin yang lalu. Hampir 4 jam ia menjawab pertanyaan polisi tentang kronologi peristiwa kekerasan yang terjadi. Dan di hari yang sama, Fena Melinda juga telah menjalani pemeriksaan serta menyerahkan bukti visum. Saudara FI ini akan dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Sekali lagi, ya kan, kemarin sudah dilakukan gelar perkara dan dinyatakan oleh tim bahwa FI sudah dinyatakan menjadi tersangka. Lantas apa sebetulnya pemicu dugaan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di antara Fena dan juga Ferry? Pengacara Fena, Hotman Paris Hutapea menjelaskan, sejak 3 bulan terakhir, Fena banyak disubukan dengan kembali ke terjun dunia politik. Kondisi ini kemudian membuat Ferry tidak suka. Menurut Hotman, Ferry kerap cemburu hingga melampiaskan kemarahan secara fisik kepada Fena. Tengah 8, ternyata Fena sudah mengalaminya selama 3 bulan terakhir, ya, dengan cara di-fitting, dibekap, sampai rusuknya itu bisa, apa, siapa, kata dokter rusuknya retak. Ya itulah, jadi itulah tujuan kami hari ini. Sementara itu, pengacara Sunan Kalijaga sempat dihubungi oleh tersangka Ferry Irawan untuk memberikan sudut pandang hukum atas kasus yang menjeratnya. Dalam sambungan telpon, Ferry menjelaskan bahwa apa yang terjadi di pemberitaan tidaklah seperti kenyataannya. Meski belum resmi ditunjuk sebagai pengacara, Sunan Kalijaga memberikan klarifikasi setelah sempat dihubungi Ferry, Sunan pun berniat membantu Ferry dan menyarankan untuk berdamai. Jadi maksud saya di sini, kalaupun nanti saya ditunjuk sebagai puasa hukumnya Mas Ferry, tentunya saya hanya meminta proses hukum ini bersesuaian dengan apa yang terjadi atau sesuai dengan fakta. Jangan sampai, misalnya Mas Ferry nyubit, tapi diberitakan atau dibangun opini publik seolah-olah digebugin. Nah, itu saja. Nah, dan yang satu ini, Saudara, adalah foto-foto saat Fena dan juga Ferry Irawan bertemu untuk pertama kalinya usai peristiwa dugaan kekerasan. Fena melaporkan Ferry lantaran tak terima dengan perlakuan kasar sang suami saat berada di dalam hotel di Kediri Jawa Tibur. Polisi pun kemudian mengungkapkan, pada pemeriksaan pertama inilah kemudian Ferry Irawan mengakui telah melakukan KDRT kepada istrinya Fena Melinda untuk pertama kalinya. Sementara pada pemeriksaan kedua kemarin, Fena Melinda mengungkapkan kepada polisi bahwa tindak kekerasan yang dilakukan Ferry tak hanya baru terjadi saat tanggal 8 Januari yang lalu. Menurut Fena, sejak tiga bulan terakhir, ia kerap menerima kekerasan baik fisik ataupun fisikis. Dan di depan penyidik polisi Saudara, Fena mengungkapkan adegan demi adegan saat dirinya mendapat kekerasan dari sang suami 8 Januari 2023 yang lalu. Pasangan selebritas ini telah atau tengah menginap Saudara di sebuah hotel di Kediri Jawa Timur. Dalam rangka agenda politik untuk bertemu konstituen. Tiba-tiba teriakan histeris terdengar, Fena yang keluar dari dalam kamar dalam keadaan hidung berdarah mencoba menelpon keluarga dan juga teman untuk meminta pertolongan. Bahkan Fena juga berlari di koridor untuk mencari bantuan kepada staff hotel yang akhirnya memanggil pihak kepolisian atas permintaan Fena Melinda. Tiga bulan terakhir saya memutuskan kembali ke dunia politik. Dan disitulah pemicu cemburunya berlebihan. Seperti saya telpon ketua DPD, which is itu laki, dibilang saya bilang ngeri maruahnya sebagai istri. Maksudnya saya yang menelpon, tapi saya selalu bilang tak mungkin karena ini dapil saya. Tentunya saya yang paling tahu bagaimana saya mengkoordinir struktur partai saya. Itu menjadi pemicu. Itu yang terjadi di tahun 8, dimana pada saat saya mau beraktifitas, saya masih mau bekerja untuk rakyat. Bukan saya melakukan hal yang negatif, tapi beberapa jam sebetulnya saya selalu diganggu hanya urusan saya tidak bisa melayani masalah hubungan suami disini. Dan kalau Anda ingat saudara pasangan selebritas yang sempat berurusan dengan polisi karena kasus KDRT terjadi pada September 2022 yang lalu. Lesti Kejora dan juga Rizky Bilar membuat heboh dengan pemberitaan soal rumah tangga mereka. Yang diwarnai penganiayaan yang dilakukan oleh Rizky Bilar terhadap istrinya sendiri, Lesti Kejora. Selain itu, beredar pula rekaman CCTV saat Rizky Bilar melempar bola biliar ke arah sang istri yang tentu saja menuai beragam kecaman. Polisi langsung menindaklanjuti laporan Lesti dan tak berapa lama Rizky Bilar pun ditetapkan jadi tersangka. Bilar resmi ditahan dan dijerat pasal tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan diancam hukuman lima tahun penjara. Namun yang membuat terkejut netizen hanya sehari pasca Rizky Bilar ditetapkan sebagai tersangka. Tiba-tiba saja Lesti Kejora yang kala itu tengah menjalani ibadah umroh langsung pulang ke Jakarta dan memohon pencabutan laporan KDRT pada 14 Oktober. Dan keesokan harinya Bilar pun dibebaskan. Polisi resmi menutup kasus ini. Bisa-besarnya kepada istri saya. Namun terima kasih juga kepada istri saya karena masih mau menerima saya kembali, masih mau memberikan saya kesempatan untuk belajar, untuk berbenah, menjadi kepala rumah tangga yang lebih baik lagi. Tak ada yang tahu pastinya apa yang terjadi di dalam setiap rumah tangga. Keputusan Lesti Kejora untuk mencabut laporan yang ia buat sempat membuat publik kemudian bertanya-tanya. Apa alasannya? Demi anak, kerap disebut-sebut Lesti sebagai alasan utama untuk kembali memperbaiki hubungan yang sempat retak antara dirinya dengan sang suami. Alasannya anak saya karena mau bagaimanapun suami saya, bapak dari anak saya dan beliau juga alhamdulillah sudah mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada saya dan keluarga khususnya kepada orang tua saya, kepada bapak saya. Dan mirisnya saudara, jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga menurut data terus meningkat. Tak hanya menimpa kalangan selebritas, ada sebanyak 18.261 kasus KDRT terjadi di seluruh Indonesia. 16.745 kasus di antaranya. Ini menyasar kaum perempuan sebagai korban ya. Rumah tangga? Itu berani melaporkan pengalaman kekerasan itu karena dia sudah merasa terancam. Jadi mungkin beberapa bulan sebelumnya atau bahkan pada kasus yang lain masih bisa menahan ya. Masih bisa mentolerir sikap suaminya, kekerasan yang terjadi itu belum sampai menimbulkan luka-luka misalnya. Tapi kalau kita melihat kasus PM ini, itu sudah sampai melukai dan merugikan secara fisik ya. Rumah tangga merupakan komitmen jangka panjang dan memerlukan kerjasama antar kedua pasangan. Semua demi melewati segala rintangan yang ditemukan. Namun jika kekerasan sudah mengambil peran, konsekuensi hukum dapat menjadi jawaban untuk membela korban. Terima kasih telah menonton!